Lautan Ibu-Ibu Serikandi Sambut Siti Atiko Hot Journal Istri Calon Presiden Nomor Uru 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, disambut ribuan Ibu-Ibu Serikandi saat safari politik, selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dengan mengusung tema Perempuan Berdaya Menuju Bangsa Unggul. Kedatangan Siti Atiko itu disambut lautan Ibu-Ibu yang telah menunggu dari pagi hari. Atiko tiba di lapangan Kecamatan Tanjung Bintang dan langsung disambut oleh warga yang mengajaknya untuk bersuafoto. Dalam kegiatan itu, Siti Atiko berkeliling mengunjungi puluhan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Kecamatan setempat, serta mengajak Ibu-Ibu untuk bersuafoto. Tidak hanya itu, kedatangannya juga disambut dengan kesenian khas Lampung dan tarian Reok Ponorogo. Dalam sambutannya, Siti Atiko mengajak Ibu-Ibu untuk berperan aktif dalam partisipasi politik yang dia yakini dampaknya akan luar biasa. Kalau perempuan bersatu, Indonesia akan tangguh. Oleh karena itu, saya mengajak Ibu-Ibu harus berperan aktif dalam partisipasi politik, kata Siti Atiko. Rangkwan! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-Ibu Siti Atiko Bajar, para kawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkwan! 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 dan rapahkan barisanmu Terima kasih telah menonton Siti Atikoh yang hadir dengan mengenakan jaket bomber berwarna hijau Army itu juga berjoget dengan salam tiga jari, salam metal bersama ribuan ibu-ibu serikan di Lampung Ia tak henti melempar senyum ramahnya meski sinar matahari mulai begitu terik di siang itu Benar-benar Siti Atikoh membuat ibu-ibu bergembira ria dengan alunan musik dengan lirik yang penuh dengan dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 Ini menunjukkan kekompakan dan mulai dari saya turun di bandara tadi sudah mendapatkan tiga selendan Ini tentu menunjukkan nomor urut tiga yang nanti kita sukseskan bersama-sama Apabila ada yang bertanya Kenapa sih pilih nomor tiga? Kenapa pilih Ganjar Mahfud? Karena Ganjar Mahfud itu yang benar-benar berkomitmen Untuk mengentaskan kemiskinan Dengan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana Kemudian ada nanti boarding school yang bentuknya SMK Untuk ditempatkan di masing-masing kabupaten Karena ini program yang sudah sukses di Jawa Tengah Penanggulangan kemiskinan yang paling real adalah Apabila kita konsentrasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan peningkatan SDM yang berkualitas Karena kita menghadapi Indonesia emas Yang kedua Keberpihakan terhadap perempuan, anak, dan kelompok marginal Ada program Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes Sehingga orang tidak akan kesulitan Apa-apa harus ke kota Apalagi untuk ibu-ibu yang melahirkan Karena orang melahirkan itu tidak bisa ditunda Waktunya harus sama, harus saat itu juga Darurat Ya, itu Yang ketiga Yang ketiga mungkin di Kak Lampung Selatan juga seperti itu Ada ketidaksinkronan data Terkait mungkin penerima Bansos, PKH, KIP, dan sebagainya Nanti akan ada program KTP Sakti Sehingga cukup satu KTP Petani butuh pupuk pakai KTP Tidak perlu pakai kartu-kartu yang lain Datanya terintegrasi Menjadi satu, semua ada di situ Ada NIC Itu berarti datanya sudah ada semua Jadi yang menerima adalah Orang yang benar-benar membutuhkan Orang yang tepat sasaran Ada penerima PKH Penerima bantuan yang lainnya Kemanfaatan yang lain Datanya akan terupdate Bukan memakai data 2015 2017 Yang perkembangannya pasti sudah berbeda Itu ya Di perjalanan tertidur pulas Jika nanti saya memberi salam Jangan lupa untuk dibalas Selamat pagi ini Terima kasih telah menelan Terima kasih telah menelan Semoga terserah Sabik bun Ya bun Ya bun Luar biasa sekali, ibu-ibunya Keren, mantap sekali Merah-merah semua Siap menangkap bagian terponong Siap menangkap bagian perjuangan luar biasa bismillahirrohmanirrohim coba saya minta suaranya lagi siap mengantarkan jadi ibu negara siap memenangkan PDI Perjuangan 14 Februari siap ganjar Prano ganjar Prano ganjar Prano ganjar Mabut ganjar Mabut ganjar Mabut izin buat Tiko buat Tiko izin foto berdiri sendirian bersama Serikandi ya berdiri ya baik ya boleh diangkat semua tangannya para Serikandi ya tahan mohon untuk tidak ada yang menghalangi biarkan ibu Atiko untuk mengambil momen kebersamaan dengan seluruh para Serikandi di Laubu Selatan ya baik sekali kali ini boleh membelakangi para Serikandi ibu Atiko ya tahan ya boleh 123 angkat paling tinggi yuk angkat yang paling tinggi mana wajahnya yang gembira iya baik sudah cukup baik terima kasih kepada seluruh para Serikandi Laubu Selatan titiknya yang sudah hadir menunggu ibu Atiko ganjar Prano hadir pada siang hari ini di Kabupaten Laubu Selatan coba mana suaranya ganjar Mabut iya boleh salam-salamkan dulu terima kasih ibu Atiko Mabut 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 Bulu sejuk